Alhamdulillah, alhamdulillah waradu anu takhir hali nafsi wastautiaka ya Allah iya wa hiya li inda kawati'atun wa usyidukaya Allah anikot istaro itu biha nafsi minanar wa ahdikni biha minanar wa ahidni biha minanar wahjubni biha minanar wajirni biha minanar wa nadjini biha minanar wa salimni biha minanar biha minanar wa salimni 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 Hai indah Alhamdulillah mahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzubillah min sururi angkakina wa min sayyati amalina mayyahdillahu falamudilallah wa mayyudbil falahadiyalah wasyahatu ala ilaha illallah wahtahu la syarika la wa syaitu anna muhammad dan abdu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mabarik ala syaitu anna muhammadi wa ala syaitu anna muhammad kamar sholaita ala syaitu anna ibrahim wa ala syaitu anna ibrahim mabarik ala syaitu anna muhammad wa ala syaitu anna muhammad amma batu bapak ibu rohimahkumullah dan para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah pertama-tama marilah kita senantiasa menunjukkan rasa syukur kita ke darat Allah atas perlimpahan rahmat taufik dan hidayahnya yang telah yang pada malam ini berikan kepada kita yaitu kita dijadikan berkumpul dalam majlis ilmu dalam majlis fikir mudah-mudahan kita semua diberi manfaat oleh Allah amin ya Allah salat dan salam dan tetap terlimpah curahkan surat al-ambiyak surat ke-21 ayat 28 A'udzubillahimina syautanurrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Ayah Bismillahirrahmanirrahim Ya'lamu dia mengetahui ma'apa yang bena a'idihim Apa diantara a'idihim diantara mereka Di hadapan mereka Dan apa yang ada di belakang mereka Dan mereka tidak dapat memberi syafaat Ila kecuali liman siapa yang Irtadu dia meridui Irtadu Allah ridui Wahumdan mereka min khosyiatihi Wahumdan mereka min khosyiatihi Takut kepadanya Musfikuna mereka selalu berhati-hati Niki masih menceritakan tentang malaikat Sebelum ayat ini Allah menjelaskan Bahwasannya Malaikat itu tidak pernah mendahului Pembicaraan di hadapan Allah Sebelum diajak berbicara Dan malaikat itu Tidak akan menjalankan suatu perkara Yang tidak diperintahkan oleh Allah Jadi malaikat itu Gamparannya adalah Hanya sebagai perantara saja Megur jadi perantara Maka ini pun Singkatah Dewa-Dewa ini kenapa tahu Hindu kenapa Buddha Kenapa Kenapa Singenek Sing nurunnya hujan Atau Sing Pemberi rezeki Makanya Salah jika kita menuhankan malaikat Sebab Yang menurunkan malaikat Yang menurunkan hujan Itu adalah Malaikat-malaikat Yang diperintahkan oleh Allah Jadi Yang membawa rezeki pun Juga malaikat Yang diperintahkan oleh Allah Nah kalau kita menyembah Perantaranya Makanya gak tekong Kalau yang menjaga laut Ada sendiri Disembah sendiri Yang jaga sawah Atau yang Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Ada Dewanya sendiri Disembah sendiri Yang menurunkan hujan Disembah sendiri Nah itulah Orang-orang Sing nyembah Ngoboh Nyembah Malaikat Kita jangan menurunkan Apa itu Dileh nanti Gok gulas Gok dibikir Ya sebelum ayat 27 Diterangkan Sifat para malaikat Yaitu yang tidak pernah Mendahului perkataan Allah Maksudnya kemarin Sudah diterangkan Karena ini penting Ini dapat kita amalkan Sebab Malaikat itu Gambaran Ketaatan mutlak Tengguna 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 Gusti Allah Malaikat itu Simbol Secara hakikat Ya memang Malaikat itu memang Tengguna Gusti Allah Sebab Orang-orang Tidak pernah Menjalankan Sesuatu yang Tidak diperintah Dan dia Tidak pernah Sekali Sama sekali Letih Dalam beribadah Senengan Terus Tengguna Gusti Allah Senengan Mencucikan Gusti Allah Terus Itu juga Bisa difahami Kalau Malaikat adalah Sebuah Simbol Ketaatan Mutlak Ketakwaan Yang Mutlak Mutlak Ketakwaan Yang Mutlak Makanya Jika Ketakwaan Kita Mutlak Seperti Para Malaikat Amal Malaikat Kita Amalkan Di Antaranya Jika Dia Menghadap Allah Dia Tidak Pernah Mendahuli Perkataan Sebelum Diajak Bicara Kita Amalkan Jika Kita Menghadap Nabi Atau Jika Kita Menghadap Ulama Jangan Mendahuli Perkataan Sebelum Diajak Bicara Demikian Juga Jika Tidak Diajak Bicara Ojo Nyaut Nyaut Lata Meskipun Panjirinan Tahu Sebab Itu Termasuk Akhlak Makanya Dalam Bertoriko Sebenarnya Belajar Akhlaknya Adalah Untuk Allah Pada titik Akhirnya Kadang Tapi guru Enggak 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 Membuka Kalau itu Adalah Makanya guru Cuma Belajar Tawaduk Kalau aku Dalam rangka Belajar Tawaduk Ini Gusti Allah Sebenarnya Cuma Itu Saja Bahasanya Tapi Sebenarnya Ketika Adab Atau Tata Keramanya Kita Praktikan Itu Sebenarnya Guru Mengantarkan Duduk Kok guru Di Sembah Sembah Tidak Itu Tapi Guru Mengantarkan Kita Untuk Bisa Berakhlak Di Hadapan Allah Seperti Malaikat Demikian juga Sifatnya Malaikat Dia Tidak Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Diperintahkan Oleh Allah Kita Juga Belajar Hari Ini Kita Banyak Sekali Menjalankan Perkara Perkara Yang Tidak Diperintah Kita Jalankan Diperintah Tambah Keliwatan Yang Tidak Diperintah Tambah Ditinggalkan Dijalankan Waktu-waktu Kita Banyak Menjalankan Perkara-perkara Yang Tidak Diperintah oleh Allah Maka Ngaji Dalam rangka Ben Ngerti Perintah Bersih Allah Kemudian Apa Allah Mengetahui Apa-apa Yang Sengenek Nengguni Malaikat Allah Maha Mengetahui Apa Yang Disembunyikan Malaikat Dan Apa Yang Ditampakkan Malaikat Jadi Yang Dipegang Malaikat Yang Diperintahkan Malaikat Ataupun Yang Disembunyikan Malaikat Bersih Allah Ngerti Kabeh Makanya Kita Senantia Sadar Alam Gho'ib Padahal Malaikat Niku Gho'ib Alam Gho'ib Maha Tuhan Semesta Alam Termasuk Tuhannya Alam Gho'ib Ternyata Alam Gho'ib Saja Allah Tahu Baik Itu Yang Dilaksanakan Malaikat Ataupun Yang Disembunyikan Yang Tidak Dilaksanakan Malaikat Apalagi Alam Nasud Kaya Kulopan Jalan Seti Niki Makanya Kita Senantiasa Sadar Bahwasannya Allah Senantiasa Maha Tahu Ini Juga Dapat Kita Amalkan Allah Maha Tahu Apa Yang Sekarang Ini Ada Pada Kita Ataupun Nawa Yang Kita Sembunyikan Di Belakang Kita Ini Juga Ada Ulama Yang Menafsirkan Allah Maha Tahu Umat Sekarang Kondisi Saat Ini Dan Juga Allah Maha Tahu Keadaan Umat Terdahun Wahum Dan Mereka Eh Oke Bama Kombala Yashfauna Dan Mereka Tidak Dapat Memberi Safaat Ila Kecuali Lima Nirtazo Bagi Orang Yang Irtazo Dia Allah Meridai Malekat Malaikat Itu Kecuali Memang Diizinkan Oleh Allah Demikian Juga Kita Kita Juga Tidak Akan Bisa Memberi Safaat Tidak Bisa Menolong Jika Tidak Diizinkan Oleh Allah Datang Ini Di Dalam Tafsiran Nawawi Ini Saya Nawawi Al-Jawi Terang Kalau Umatnya Rasulullah 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 Itu Diberi Hak Diizinkan Oleh Allah Memberi Safaat 70.000 Ulamak Dari 70.000 Ulama Itu Tadi Setiap Satu Orang Diberi Hak Memberi Safaat 70.000 Orang Lagi Mudah Mudah Kita Masuk Dalam Makanya Monggo Kita Senang Bergumpul Dengan Ulama Kalau Tidak Dapat Safaat Waduh Mbah Tengsaget Ngajini Sampaian Solat Kita Puasa Kita Untuk Kunci Untuk Untuk Meraih Surgans Tidak Nutut Makanya Jangan Ngedil Ngedil Nung Amal Bicara Bicara Memperoleh Safaat Gimana Rasulullah Dauh Dauh Barang Siapa Yang Mau Melaksanakan Kesunatan Kesunatanku Atau Kesunatan Itu adalah Prilaku Rasulullah Barang Diarakan Sunat Nopo Nopo Yang Didauh Rasul Apa Yang Dikerjakan Rasul Apa Yang Ditetapkan Rasul Dan Tingkah Laku Rasul Ini Jenis Sunat Jadi Segala Sesuatu Prilaku Rasul Mulai Ucapan Mulai Ketetapan Mulai Afal Afal Penggawian Rasulullah Sampai Akwal Akwal Keadaan Kumpul Kalian Setri Peribun Kumpul Kalian Setri Peribun Diterok Noko Wabe Ini Namanya Menjalankan Kesunatan Makan Orang Haji Masa Isra Kalau Kita Hanya Nongkrong Di Rumah Kumpul Kumpul Keluarga Masa Tau Padahal Yang Dijanjikan Rasulullah Memperoleh Safa Nya Rasul Ya Itu Orang Orang Yang Menjalankan Sunat Makanya Kepengen Selamat Itu Terasa Perlu Dalil Kuat Kuat Rasulullah Melakuin Taga Rasulullah memberi keringanan-keringanan kok kita mencari yang berat dulu kenapa jadi jangan salah paham kita semua ngaji disini serban ini bukan untuk atribut serbanan murite merikik mau teniku maksudnya abah ini mau teniku kita dulu dengan sholat mau pakai sorban itu lebih baik daripada sholat tidak pakai sorban 40 orang enggak sholat enggak 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 serban ini contoh kesunatan lah malaikat ini serbanan makanya yang dijadikan dasar kenek nopo abah ini kusantri di konserbanan ngalur ngidul ngitan ngulon karena malaikat itu serbanan sanjangnya apa nyawa itu menutup lama ikus jawa maaf ini diterang detail ya udah paham kayaknya mau dipenak jadi serbanan oh itu serbanan ini gini yang diberikan rasulullah orang yang sholat pakai serbanan itu lebih baik daripada 40 orang sholat yang tidak pakai serbanan enak sama dengan kalau kita di perintah jamaah sebenarnya kan enggak wajib solatnya jamaah solatnya jamaah itu luwe api pitulikur derajat timbangannya, sehingga jamaah nah itu kan sebenarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan Rasul, ya itu yang kita jalankan jadi malekat tidak akan bisa memberi syafaat kecuali yang diriduhi oleh Allah manusia pun juga demikian, tidak akan bisa memberi syafaat kecuali yang diriduhi oleh Allah makanya, kalau Rasulullah sudah buka, sudah buka buka apa? buka buka jawaban bahwasnya, ulamanya Rasul itu bisa memberi syafaat 70 ribu orang, ya makanya kita suka berkumpul dengan ulama bencing-bencing, lihat tengah ada Gus Tiyallah, kulah muridnya ada, Pak Gus Tiyallah, kulah muridnya ada murid apa gak tau ngelakuin perintah ngakung-ngakung murid tekan jaluk wiritan nyarutang ngakung-ngakung murid makanya enak to kita cuma dikasih selain kita pengen jadi santri geleng ngelakuin istrihosa geleng ngelakuin di tidak, ya sudah kita jalankan kalau gak mau menjalankan ngakung-ngakung dari murid murid ini kayak molekat ngelakuin oposin di perintah berarti sama dengan tidak menjalankan sesuatu yang tidak di perintah tapi dalam berguru dalam berteori berguru perintah itu kadang sifatnya umum ada sifatnya umum ada sifatnya khusus biasanya sifat khusus itu tidak disampaikan ketika umum beda no? jadi kadang-kadang perintah khusus itu kalau ulama itu sering-sering biasanya ketika panjangan swan dewi itu ada perintah khusus tapi ketika umum meskipun yang dipanggil mungkin sofi berarti kayak kabeh lepas ngaji bareng berarti aku ya sofi tetap tidak gila nama ya Nabi Muhammad celok hamba ya gelom celok tohad gelom celok yasin ya gelom kita juga mengamalkan itu kalau seandainya guru menyampaikan si ah berarti kita semuanya bapak ibu rahimah wa humda mereka min khusyatihi dari takut kepadanya ya itu nabok dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya musfikunah mereka selalu berhati-hati orang yang selalu berhati ini sifatnya malaikat ngati-ngati gak meditengkut ya Allah dan orang yang paling takut dengan ini khusyatullah ini ku hanya ulama innamayaksyaullah minibadihi al-ulama makanya kenapa ulama diberi hak oleh Allah untuk memberi syafat ya karena sangkit hati-hatinya takut kepada Allah selalu ngati-ngati makanya bapak ibu rahimah kalau kita hidup ini masih tidak punya rasa takut terhadap ancaman Allah terhadap janji dan ancaman Allah atau kita tidak memikirkan akhirat saya yakin kok gak isu belajar ngati-ngati ini ku buatan isu coba kalau di akal kita pikirannya yang ada urusan dunia bukan urusan akhirat sakit ngati-ngati gak akan bisa orientasi dunia saja ya yang kita pikirkan akal kita atau hati kita sering memikirkan dunia gak memikirkan akhirat lo yakin gak isu ngati-ngati kadang-kadang yang menurut kita itu lumprah ternyata itu salah kalau orientasi dunia contoh orientasi dunia panjangnya melok prinsip orang kenapa tiang-tiang kafir bahasanya indahnya kesenangan dunia mungkin diwujudkan dengan seneng kumpul-kumpul keluarga seneng gak acara-acara rekreasi pulenya keluarga kumpamanya nge idealnya rumahnya bagus punya pekerjaan mapan mobil bagus itu dilaksanakan semuanya seakan-akan tentukan kenapa bener terima terima kemudian ngati-ngati belajar ngati-ngati membuat membina keluarga yang ideal tapi kalau orang yang hatinya dibimbing oleh Allah untuk senantiasa ingat akhirat melihat orang yang seperti itu salah kaprah makanya kalau kita kepingin hati-hati kalau kepingin hati-hati selalu berhati-hati dan takut kepada Allah bahwa dulu hati ini orientasinya urusan akhirat sebab yang membuat kita takut yang membuat kita berhati-hati itu karena ada ancaman diancam merokok mau ngisi panggat dilakoni ya enggak enggak ini alasannya kalau enggak 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 duit berarti itu orang masih dunia padahal kalau kita renungkan dalam Al-Quran tidak ada satupun aturan kalau di dunia harus punya A, B, C, D, E, F, G enggak ada buat nonton makanya kita salah besar kalau seandainya melanggar aturannya Allah dengan alasan kalau kita enggak melanggar kita enggak punya berarti itu cinta dunia bukan cinta makanya gak bisa ngati-ngati gak bisa ngati-ngati ini goro-goro itu makanya gak bisa ngati-ngati mesti mesti mau meranggar pedih lah ulama enggak seperti itu molekat pun juga enggak demikian molekat selalu berhati-hati makanya sifat-sifatnya diterangkan kushti Allah mereka tidak mengejarkan sesuatu yang tidak diperintahkan karena sangking berhati-hatinya lah ulama juga demikian ya mungkin mungkin maun dengan bersifat seperti sifatnya ulama kali kushti Allah akhirnya diizinkan untuk memberi syafaat Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim monggo hati kita ini kita arahkan untuk memikirkan akhirat sehingga kita tahu ini perkara membawa kita ke neraka ini perkara membawa kita ke surga yang memang murid yang mikir surga neraka surga neraka apa enak tengah kurang merintah setiap bakda subuh yang warung kopi orang enak enak buat nonton perintah lewat tambah lakuin diperintah diperintah takbe tambah tidak dilakuin direnung kalau kita renungkan banyak sekali perkara perkara diperintah dilakuin makanya tidak bisa munggah koron yang diperintah untuk banyak beramah diperintah banyak untuk mengingat Allah tambah ditinggalkan tapi jumlah yang mancing bat minton bal 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 to mbah ceraw sepedan orang perintah sepeda gunung bensi hat tidak ada makanya kalau kita renungkan apa tidak boleh apa yang boleh makanya kita itu banyak sekali menjumpai perkara yang diperbolehkan tapi tidak bisa membuat akhirat banyak banyak perkara perkara yang mubah mubah ini boleh tapi tidak ada apa ini karena apa ulama itu karena apa yang diperbolehkan di sudok melakukan perkara perkara yang di diperintah yang mubah tidak tinggal tidak tambahan ini itu berhati-hatinya gara-gara itu dikurangi bahkan ditinggalkan kan banyak perkara yang mubah banyak sekali yang kita jalan ini jalan kan mencukul lampi api pokoknya duit halal kan ya boleh apa itu ini ini campur pedus campur sapi tambah untuk ya boleh orang kan tapi kalau ulama itu yang dipikirkan apa yang dijalankan itu bisa kena 3 akhirat atau tidak kalau enggak ya ditinggalkan meskipun itu boleh salah gusti apa ini kena apa ulama niku wadid tunggu niku sya Allah ya itu yang dimasuk nah malaikat pun sifatnya juga selalu berhati-hati karena takut pada Allah dia tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan benar niku berusaha dan barat siapa yakul dia berkata minhum diantara mereka ini sesungguhnya aku ilahun Tuhan mintunihi dari serendia fadharika maka itu yang demikian itu nah jazi kami balas dia jahannama dengan neraka jahannam jadi setan ah kok setan malaikat malaikat pun juga diancam oleh Allah jika dia memang memerintahkan manusia untuk menyembah dia kok sampai keunangan gusti Allah ngongkon memerintahkan untuk menyembah dia mengagung-agungkan dia maka malaikat pun juga diancam neraka jahannam bapak bapak ibu malaikat itu adalah simbol ketakwaan mutlak simbol keimanan tertinggi simbol rasa takut yang paling tinggi itu itu saja itu saja itu saja blazer titik mawan ini kali gos di ancam ngerokok makanya makanya ini ngali kayak nyata ini sering 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 di datang kiai orang ngaji karena aku ini ngerokok ngerok 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 rata ewang mati raya semangat boleh ini ngerok 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 merasa segala sesuatu itu asalnya dari diri kita ini ngerok menuankan dirinya ngerok ngerok diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat baik kok di aku ya itulah saat itulah kita namanya menuankan selain menyembah selain Allah ini kalau di diancam ngerok jahat 6 makanya kalau beramal untuk akhirat rasa pam 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 santri kurang hajar berat tahun, tidak mulai orang pamitan. Bah, pamitan, bah, orang pamitan. Ya, wisah. Orang pamitan berarti memang gantung ya. Lapa ini? Orang mereng-mureng. Lapa? Makanya, Bapak Ibu Rasimah Mullah, yang dimaksud menuhankan selain Allah, ini adalah ancaman ketika jika malaikat menuhankan dirinya. Kita pun sebenarnya sering buatan sadar Nuhan nohawa'e. Meskipun kayak seakan-akan orang tua, orang tua, ketika nuturi anaknya karena kita bermanfaat karena orang tua, kita kawiklik orang asing biaya yakung sama-sama jadi kayak ini saya kira semapan penak kalau lali karena orang tua. Saya ini kan karena pengguna itu kan benar. karpe. Benar. Tapi jeneng orang tua gak kan toh. Jeneng kan era di-lagi kita apa-apa bisa tak? Badanianai. saat ketika kita mengaku-ngaku jika kebaikan-kebaikan yang pernah keluar dari diri kita untuk orang lain itu kita katakan itu dari diri kita. Saat itulah kulopan jenang sedoyol termasuk orang yang menuhankan di diri. dan ini sering terjadi yang ini yang ini yang ini kiai-kiai. Lihat gak ngati-ngati sering kejadian yang ini jadi kiai itu jadi jama' yang ini gampang kiai-kiai. Apa yang dukun? Mesti kebleset. Mestipun. Dukun ini gak ada sama percayaan apa? Gila yang ini kiai-kiai yang randu anak pergi yang pindu tak suuk langsung mana langsung. Apa gak nungan wawak yang langsung. Eh? Langsung gadangan ini. Roto-roto tiang pasar ini pergi KB dan berdagangan ini lari. kalau gawani ngatan ini laris selali ya itulah orang-orang yang diancam oleh Allah neraka jahannam. Kita hindari menuhankan diri kita. Yaitu ngaku-ngaku kalau kebaikan-kebaikan itu berasal dari diri kita jenis nuhano awak ngakoni awak jadi ustad yang ada rumah rumah ini minter santri-santri ini artinya jangan diaku-aku kalau itu dari sebab kenapa mengaku Tuhan itu berarti dia mengaku menciptakan mengaku mengatur kan Allah itu sifatnya mengatur menciptakan mengatur noto makanya kalau diancam meskipun malekat meskipun ini yang diancam sebenarnya dalam ayat ini khusus silafat adalah malekat malekat saja ini menunjukkan kalau malekat tidak berani memerintahkan memerintahan manusia untuk menyembah dia yang menunjukkan yang goblok karena halika seperti itu kami balas kami memberi balasan orang-orang yang dolim artinya dari sinilah kita dikiaskan oleh Allah Allah menceritakan sifat malekat leenek malekat yang mengaku-ngaku dari pengiran demikian juga orang-orang yang dolim dari bangsa menung artinya kita pun jika berperilaku ngaku-ngaku kebaikan-kebaikan kalau berasal dari dari diri kita sendiri ya berarti demikian juga kami balas orang-orang yang do artinya yang berperilaku seperti berlakunya malah malekat sing ngaku-ngaku lep pengiran leenek malekat sing ngaku-ngaku pengiran makanya kita hindari latihan mulai saat ini apa kebaikan-kebaikan biasanya yang sering-sering minta pamper ini kadang-kadang jika kita kita punya anak-kadang anak asuh atau kita rumang sang apa ini tiang ini ini sering-sering kita minta pamper pamper untuk untuk genti dihargai untuk genti di balas budi rugi rugi minta balasan dari manusia kalau kita minta balasan di dunia lah gak enak napan-napan nonton dunia ini kata sing berpura-pura corong ngelem tambah seneng ngelem biasanya tambah munafik gak jujur dunia ini gak jujur semendingan enak balasan di akhirat saja di dunia gak disanjung ya gak apa-apa di dunia gak dihormati ya terserah yang penting Beijing ngarepi kristi Allah terhormat awal miyaro tidakkah dia melihat alah dina orang-orang yang awal miyaro tidakkah melihat alah dina orang-orang yang kafaru mereka kafir anak samawati sesungguhnya langit walardo dan bumi kanata adalah keduanya rotkon berpadu atau bersatu maka kami memisahkan keduanya makanya bapak ibu dan para santri sekalian kita hindari sifat kafir yaitu orang yang tertutup dari melihat Allah ya kita hindari sifat kafir sifat kafir itu apa tertutup melihat Allah tertutup melihat Allah itu tertutup melihat ciptaan Allah awal di mendeluk langit gak ingat Allah kita melihat bumi gak ingat Allah itu namanya orang kafir orang yang terhalangi atau ter kafaron itu diartaini saget diartaini saparo diartaini terhalang orang yang terhalang melihat ciptaan Allah itu orang kafir makanya disini ada sindiran dari Allah awalam yarolladina kafaru anna samawati wal art bahwasannya langit dan bumi ketika kita melihat bumi jika kita belajar menghindari kekafiran marmongo jika melihat langit kita ingat Allah jika melihat bumi pun juga demikian yang paling membuat terhalangi apa karena kita melihat sejak kecil seakan-akan itu sudah melihat langit ya sudah tapi bagi orang yang diberi ilmu oleh Allah ketika melihat langit dia ingat Allah makanya kalau saya ingin termasuk kelompok ahli ilmu kelompok ulama dan saya ingin diperhatikan saya ingin belajar langit langit kusus Allah saya ingin kusus Allah langit bintang ubah ubah muka muka bujuk wayu orang 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 kusus Allah bandam iblis itu 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 kalau di dalam film india ini bintang kecer jaluan ini seorang berkab petang nomor ya Allah petang nomor ya Allah kusus kusus kalau bintang geser di tafsiri sampai buku ini bet tipe hongkong kaberan masing tulisan astag firwa lalai masyarakat hai hai tiang ini masyarakat Allah 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 tidak diwai ilmu tidak budu tidak 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 makanya jangan seperti orang kafir orang kafir makanya kita latihan mulai sekarang pokoknya nyandak bumi saat ini kecandak belajar di siling alias sama dengan bismillahirrohmanirrohim bismillah bismillahirrohmanirrohim 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 sebabnya apa wujud kabih ini menggur kelawanan kecayaan Allah tak kelawanan kecayaan Allah makanya menggur Allah Allah bismillah makanya banyak-banyak kita mengagumkan Allah banyak-banyak kita bersyukur ini kusti tentunya sedih mikirin punya rumah tapi gak bisa mengagumkan Allah dengan mondok tapi mengagumkan kusti Allah terus kalau orang paham akhirat ya enak di pondok tapi mengagumkan kusti Allah dijadikan Allah mengagumkan Allah terus ini ku nikmat maksudnya apa kalau orang paham rasa gak orang paham ngotong maksudnya artinya yang belum punya rumah yang belum punya orang paham rasa susah ngotong maksudnya nge 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 panas orang paham sama ikut dan gak kudana beres yang penting bangga tetep ngegungakan kusti Allah jangan dijadikan masalah kalau itu nanti dipikir jadi masalah malah lu ngonong Taiwan ngelik lu ngonong Taiwan ora sholat ora poso ora nyapo-nyapo cekla newak babi apa yang jadi apa terus itu kan gara-gara mikirin aku seprono seprine keluarga diruntuyo maafis sama rasa gue aku tak keluar negeri ya itu gara-gara mikir rumah padahal nabi isa gak mikir rumah jadi ahli negus di Allah gak di rumah padahal makanya jangan dijadikan problem perasaan kanata rotkon kanata keduanya adalah rotkon berpadu maka kami membelah keduanya memisahkan keduanya jadi ini satu ayat ini saja yang menjelaskan dan ini banyak sekali para ilmuwan para ilmuwan kades nasa itu banyak sekali yang mengatakan unsur-unsur jadi siyan saat sembarang kalirin semuanya berpadu jadi satu saat dari kudus di Allah jadi di tengah tasir itu dijelaskan sebelum Allah menciptakan manusia jadi sebelum Allah menciptakan manusia itu unsurnya bumi itu semuanya bersatu matahari bumi sampai galaksi galaksi langit ini 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 ayat ini tidak sudah menjelaskan itu siji satu unsur mantan-mantan nalikan negus di Allah ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi saat itulah Allah memisahkan langit dan bumi kalau dalam hadis Rasul dising diriwatakan dibunuh Abbas Rasul nantain dahwakan diciptakan bumi kemudian dipecah enak bumi enak langit langit bisa menurunkan hujan kemudian bumi bisa menumbuhkan tanaman itu ada yang mengatakan demikian jadi unsurnya makanya sangat lemahnya akal kita memikirkan itu saja enggak tekan padahal langit yang tampak di hadapan kita langit ini pada Sab 7 bumi Sab 7 langit yang tampak kita hari ini ini seperti 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 itulah kelemahan kita akal kita sangat lemah sekali melihat langit yang Sab 7 saja enggak mampu mulai caga sudah membuat akal kita enggak tekan makanya bahasa bahasa apa kalau Allah itu di atas langit itu salah kalau Allah bersama yang di langit benar di atas ini sekarang ini orang Amerika di bawah kita kalau orang Amerika di atas langit kan berarti ketika melihat langit kan ngomong padahal posisi kalau kita di atas ada yang mengatakan di atas makanya Allah itu enggak di atas Allah ya sini langit ini Bapak Ibu Rasulullah ini monggo kita imani karena kelemahan akal kita melihat unsur-unsur langit dan bumi dan seluruh galaksi cara mengimaninya gimana sangat mudah bagi Allah menyatukan uncurnya matahari bumi langit kemudian galaksi-galaksi yang ada hari ini padahal di luar sana itu yang lebih besar daripada bumi searap-arap sehingga kelip-kelip cili ini enak semuanya gede kali bumi ini kata makanya jadi seorang pengajar ipa imlu eksat kalau bisa sering-sering mengingatkan maha kuasanya Allah karena disitu kita menerangkan tentang maha kuasanya gusti gusti Allah tentang tata surya tentang galaksi itu sangat rumit seperti notora mungkin seperti orang yang ngatur mungkin dan bagi Allah sangat mudah sekali menyatukan unsur-unsurnya itu semuanya makanya kita langsung mengimani saja seperti tidak iman berarti tidak yang khasir Allah mengatakan itu asalnya adalah satu jinggih ya Allah lagi sih karena memang keterbatasan angkali ya sudah kita iman saja percaya saja karena Allah yang menjelaskan ini adalah yang menciptakan langit dan bumi makanya bisa bercerita maka kami memisahkan keduanya kemudian oleh Allah dipisahkan baca dan kami jadikan minalmai dari air kulasyain segala sesuatu hayin menjadi hidup jadi segala sesuatu itu dengan adanya air menjadi hidup ini maknanya kuwata ini 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 secara lek melok ilmu pertanian buah buah atau sawah jika ada air maka menjadi hidup makanya kalau kulasyain itu sembar segala sesuatu manusia asalnya saking tanah tapi setelah itu penyebarannya perkembang biarannya saking kewan 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 yang bermilyar modelnya itu yang banyak mati ke habis wajah dan kami jadikan minal ma'i dari air kulasyain ha hayun apa boleh sekatah ini juga dapat si ngurusi sawah pikiran banyune Allah menjadikan hidup segala sesuatu karena air ini jika dimaknani secara siri juga berarti ilmu pengetahuan air ini lambangnya ilmu air juga lambangnya ulama ilmu air itu lambangnya ilmu dengan Al-Quran air itu menyuburkan bumi yang mati orang yang tidak paham akhirat yang tidak kenal Allah paribasan bumi yang gersang coro hati gersang coro bumi gersang orang ditanduri makanya amali tidak manfaat belas orang yang tidak punya pengetahuan atau orang bodoh itu ibaratnya bumi mati makanya jika mau mau mengamalkan ilmu mengamalkan ilmunya dia kesiram air makanya bumi yang mati menjadi subur makanya air juga caget dimana ini difahamin apa sirinya atau lambangnya ilmu air juga lambangnya ulama sebab sifatnya air itu adalah sifatnya ulama air itu sifatnya dimanapun berada dalam keadaan apapun bertemu dengan siapapun sifatnya panggah datar tidak tidak nunduk air cemplung atau gaud panggah datar kena lemah panggah datar direng panggah datar kutah artinya dalam segala hal air itu juga bermakna ulama karena sifatnya coba sama lihat air air itu lubang kecil dimasuki lubang besar langsung te artinya apa kesempatan sekecil apapun jika dia bisa berdakwa memberikan ilmu tetap dimasuki kok orang itu di 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 kek no kabe ya iso iso ngeway ini ulama makanya sifatnya sing nolak ya panggah sing nolak itu ngerebes banyu nolak banyu sifatnya ketemu orang yang menolak ilmu ya tetap datar saja dia gak sombong gak marah gak mangkel tetap itulah ulama itu juga lambangnya air makanya dari air itulah segala sesuatu menjadi hidup ulama pun juga demikian dimanapun ada ulama pasti orang yang mati mati melaku melaku ini sudah di urip kabe halo mak mati melaku melaku urip mati podo wujudu keadami wujudu kalau rana itu podo gak bisa manfaat manfaat wujudu kalau gak enak malah kadang-kadang wang nolak skadung kengam malah tidak mati kabe sang dable sang rakenya ditotone sang malah malah ngarep mati durung mati malah tidak mati terus bucah itu gak ada masalah benda mati ya kata teman-teman oke masalah yang tidak mati teman-teman nah wujudu kayak wang mati gak bisa ngomong manfaat tambah ngisruh teman-teman wang mati gak rosoh-rosoh lani mati rosoh-rosoh bisa asya dobel-dobel fajalna minalma ikula syair hayun jadi air itu mengapa kok semuanya menjadi hidup air bisa berarti ilmu secara siri bisa berarti ilmu juga bisa berarti ulama makanya jenengan yang kepingin kalau kepingin menerukan ulama jenengan sinau ini banyak jenengan day ember di wola ya itulah wataknya ulama itulah sifatnya ulama tidak pernah merendahkan diri tidak pernah datar terus ahli ilmu datar ngadepi sopo-sopo biasa ngadepi presiden ya pak munduk-munduk ya orai biasa ngadepi orang elak ya orai terus kok oh pak orang elak kumpulkan wakulah ya orai ya ditampak ini yang badul tatu nan sabab ya saya ini yang balonan ya saya ini jatuh bat gelam jauh ikhap di pilah pilah pokoknya gelam tobat ini rangkul mati mati terus jadi ulama ini ulama jangan tirukan sifat ulama sebab Allah menjadikan dari air itulah segala sesuatu menjadi hidup artinya bisa juga dengan ilmu batin kita yang gresan susah akhirnya ada ilmu ada paham ada ilmu akhirnya menjadi tenang itulah gambaran bumi yang subur kalau sudah subur nanti bisa memberi manfaat nuturi putrani nuturi dulur dulure apalah yuk minun maka apakah mereka tidak beriman ini sekali lagi sindirane kogedini kusti Allah kalau Allah menunjukkan maha kuasanya maka kenapa orang-orang kafir tidak beriman makanya kita menghindari sifatnya orang kafir yang tidak beriman dalam melihat kekuasaannya kusti Allah yaitu tadi caranya praktekis yang paling gampang Abah menerangkan orang kafir itu orang yang tertutup dari melihat kekuasaannya kusti Allah seluruh ciptaan ini adalah dalam rangka tajarinya kusti Allah untuk menunjukkan maha kuasanya kusti Allah berarti caranya kita menghindari kekafiran dalam melihat segala sesuatu kita ingat kalau itu adalah ciptaan Allah kita melihat Allah di dalam ciptaannya melihat maha kuasanya duduk di kusti Allah duduk ngotong lah kusti Allah kok modelnya gedang ngocok lelok yang mana bertajali itu menunjukkan kekuasa kekuasaan kita melihat mohon pepaya dari situ kita melihat kekuasaan kusti Allah terus rasa kekuasaan kekuasaan sampai menungguannya kek suen oke lepas pohon pisang ketika si apa si pernah niju sama cowok yang rodo kek cowok bener 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 lah kok semarin panggana ngubit rupanya kuning kuning imbon gak imbon rasanya rapodo imbon imbon rasanya buatan podo gak konek gerjangan podo jadi rapodo dari situ sahaja loh lah iya waktu hijau itu saya makan cepet kok kuning jadi manis itu rasanya manis dari situ kita melihat Allah kan gampang kita ya dengan yorang ngerabuk gulo ya langkir kan ngerabuk gulo lagi gedang ya orang malah dirabuk telek tambah wah ini panggah lagi masya Allah ini melihat kekuasanya seperti itu saja kita gak beriman ke bat itu itu yang di bumi apalagi yang di langit sana masya Allah tambah dasyat di bumi mau langit ayo coba maksud di panggah cahayu itu dibikin panggah ini anak penduk penduk ini masih dipikir apa tidak HP pulsa HP pulsa tidak PS tidak internet tidak 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 dilakoni kelop kelop lap pulsa malangkan bagaimana fatihah Ya kan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh